Intro Terkejut, takjub, dan terharu Itulah perasaan warga Desa Maritso, Kecamatan di Kupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara saat melihat sosok Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno pada Sabtu 6 Maret 2021 siang Sandiaga didampingi Bupati Minahasa Utara Januaganda mengunjungi homestay di desa tersebut dalam rangka kunjungan ke wilayah kawasan ekonomi khusus Pariwisata Likupang Yang celentungan mengaku terharu bisa dikunjungi Sandiaga Setelah dikunjungi Pak Sandiaga Memang luar biasa Memang juga tidak sampai sejauh ke depan ini ada kunjungan langsung kembang Menteri Pariwisata Bapak Bersama Pak Bupati Apa yang dilakukan Pak Sandiaga di dalam? Ya kebetulan Pak Menteri Sandiaga 2 kali masuk di dalam ruangan ini Mungkin ada kemengganti sendiri Lihat Apa-apa yang ditanyakan Pak Sandiaga tadi di dalam? Cuma fasilitas Oh cuma fasilitas Baru lantai Kita pasang Kerasikan Dari papan itu Dia agak bunyi Periksa toilet juga ya? Baru toiletnya Kamar mandi toilet itu Tidak bunyi Jadi itu ya Ada masukan dari Pak Sandiaga tadi Terkait homestay? Masih ada Ada kekurangan Masih ada Nanti itu akan ada Perbaikan Ada tambahan-tambahan Untuk Homestay ini Jadi apa yang terakhir Apa yang akan Anda ucapkan kepada Sandiaga Uno? Terima kasih Kepada Menteri Pariwisata Bapak Dino Yang sudah Kita Dapat berkunjung Di Desa Mariso Kecamatan Ustam Timur Secara umumnya Bagi masyarakat Agak Dengan Terharu ya? Terharu ya? Terharu dengan Bapak Dino Kepada Menteri Tadi Ada merawat Di Desa Mariso Untuk Menurut Masih ada Tadi Masih ada